Hai persatuan bola voli seluruh Indonesia telah merilis 18 pemain timnas voli Putra Indonesia untuk ajang AVC 2023 dan Asian Games 2022 dari 18 nama tersebut mayoritas adalah squad timnas voli Putra Indonesia yang mendapat medali emas DC games 2023 lalu pelatih timnas voli Putra Indonesia yakni Jianjie telah memanggil empat nama baru ke squad Garuda namun untuk posisi opposite hitter tidak ada nama baru yang dipanggil Jianjie opposite hitter hanya mengandalkan Rifan Nurmulti seorang ini ada beberapa kemungkinan yang pertama menyangkut strategi yang diperlukan pelatih Jianjie yang kedua susahnya ketersediaan opposite hitter di Indonesia yang kualitasnya bisa menyamai Rifan Nurmulti yang ketiga faktor selera Jianjie yang memanfaatkan berlimpahnya stop outside hitter kalau menurut kalian kenapa Jianjie hanya mengandalkan Rifan Nurmulti di posisi opposite hitter silahkan komen yang santun di kolom komentar Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati